Intro Film horor komedi Thailand yang disutradarai oleh Komrit Triminol ini berkisah tentang kisah cinta antara pemuda dengan hantu gadis cantik yang mempesona pada awalnya pemuda itu berusaha mengusir hantu gadis cantik yang tinggal di rumah warisan keluarga ia hendak menjual rumah itu setelah terlilit hutang ratusan juta tak disangka interaksinya dengan hantu membuat pemuda itu memahami arti dari sebuah perbedaan kisah cinta berlanjut dengan mengharu biru setelah mereka bekerja sama untuk membuat wahana rumah hantu benih cinta antara mereka berdua tak bisa terjalin normal karena terhalang oleh hukum alam yang berbeda bagaimana keseruan cinta dari pasangan kekasih manusia dan hantu ini? berikut ceritanya Intro Di suatu malam, Jom memasuki rumah tua yang berada di tengah hutan yang telah lama ditinggalkan Ia melihat ke arah jam yang berdetak menunjukkan pukul 12 malam Saat mendengar suara decitan dari lantai atas, pemuda itu berjalan menaiki tangga hingga tiba-tiba Pemuda gamer itu terbangun dengan penuh ketakutan setelah memimpikan game horror yang sedang ia mainkan Ia masih streaming memainkan game horror itu bersama teman onlinenya, Suradek Tak menunggu lama, Jom langsung menjalankan gilirannya untuk menyelesaikan game mengerikan itu Ibu memanggil Jom dan memintanya untuk bersiap karena mereka harus sudah pergi Ibu berteriak kencang agar Jom bergegas pergi bersamanya Setelah sampai di rumah kakek, seorang pengacara membacakan surat wasiat dari pembagian harta waris Kakek Amnac mulai membagikan sejumlah aset keluarga pada anak tertua hingga yang termuda Semua kerabat mendapat jatah dengan nilai harta yang cukup fantastis Setelah menunggu lama, akhirnya nama Jom dipanggil juga Sang pengacara berkata jika surat wasiat itu hanya berakhir sampai nama Jom saja Keluarga pun ikut penasaran dengan isi surat itu dan mendekat untuk melihat kertas wasiat kakek Ternyata Jom berkata jika kakek mengembuskan nafas terakhirnya sambil menyeret pulpen dengan tangan lemasnya Kekecewaan tidak bisa disembunyikan dari wajah Jom yang tidak mendapat warisan sepeser pun juga Hingga kakak sepupu memberikannya rumah di patum tani secara cuma-cuma Pria itu mengaku tak pernah kesiam dan tak bisa kesana karena membutuhkan perjalanan panjang sampai tangannya keram Jom sangat berterima kasih pada kebaikan kakak sepupu yang mau berbagi rumah padanya Sepulang dari acara keluarga, Jom langsung meminjam uang pada pinjol Majaidi Dengan nominal yang cukup fantastis yaitu 200 ribu baht atau setara 93 juta rupiah Dengan uang ratusan juta itu, Jom melakukan upgrade besar-besaran pada seperangkat alat game di kamarnya Untuk melanasi hutangnya, Jom sudah menghubungi seorang maklar properti untuk menjual rumah warisan pemberian dari kakak sepupu Sebelum menuju ke rumah itu, sang maklar bernama Yud menceritakan hasil kinerjanya yang luar biasa Jom sudah membuka peta online untuk menunjukkan perjalanan panjang yang akan mereka lalui berdua Rumah warisan itu berada di pinggiran kota dengan jarak 29 km dari lokasinya saat ini Jika perjalanan lancar, mereka bisa baru sampai di rumah itu tepat pukul 5 sore Nasnya, sang maklar terlalu meremehkan lokasi rumah wingit itu hingga keberangkatan mereka tertunda beberapa jam lamanya Ia bahkan berkata sudah sangat mengenal trek menuju ke rumah warisanju Setelah berpincang di dalam mobil, akhirnya mereka berdua pun memulai perjalanan panjangnya Petang harinya, mereka sampai di jalan setapak untuk menuju ke rumah itu Akses ketujuan semakin sempit, gelap dan tidak beraspal Bahkan mereka berdua harus berjalan kaki untuk tiba di lokasi Setelah membelah semak belukar yang menjulang, ternyata Pak Yud langsung putar balik hendak pulang karena tidak tertarik dengan penampakan rumah tua warisan kakek Juh Sebelum pergi, Yud berkata jika rumah itu tidak lebih dari 2 juta Jika ada barang antik di dalamnya, mungkin bisa menambah harga ratusan ribu baht Juh langsung mengajak Yud untuk masuk ke dalam rumah untuk mencari ketersediaan barang antik di sana Rumah itu sudah dipenuhi akar tanapan dan dibuka menggunakan kunci gebuk dengan besi berkarat Begitu masuk ke dalam, Juh langsung membuka jendela yang sudah berselimut debu Juh menunduk ke samping, sembari berkata jika ia menemukan sesuatu Yud yang melihat rumah itu langsung terdekun melihat penampakan yang berdiri di luar jendela Juh menunjukkan benda antik itu pada Yud dan pergi lagi dari jendela Sosok penampakan hitam kembali muncul mengejutkan si maklar yang semakin merasa ketakutan Juh menunjukkan temuan guci kuno yang cukup berat Namun Yud terpaku melihat penampakan hantu yang semakin mendekati jendela Juh masih sibuk dengan barang antik itu sembari memberikan pajangan kapal kuno lengkap dengan sarang laba-labanya Yud mengintip ke tepi di mana sosok berjubah hitam masih berdiri di sana Saat Juh menoleh ke belakang, sosok itu tak ada lagi di luar jendela Yud lari kalang kabut keluar dari rumah hingga Juh kebingungan mengejarnya Seketika itu Juh menyinari sosok penampakan berjubah hitam itu yang ternyata pria pencari kata bernama Paman Pom Karena hujan sudah akan turun, pria itu melenggang pergi untuk mencari lebih banyak kata Benar saja, hujan turun sangat jelas dan menjebak Juh di dalam rumah warisan kuno Ia melihat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam Ia sempat ketiduran di sana dan terbangun saat mendengar suara benturan besi dan kayu Juh memeriksa sumber suara itu yang berasal dari jam dinding Suara lain terdengar mengerikan dari lantai 2 Juh bisa mendengar teriakan wanita disertai suara tawa yang menggema Ia mengendap, menaiki tangga dan mengintip apa yang terjadi di sana Juh melihat berbagai bentuk kematian manusia yang pernah terjadi di kamar itu Hingga tiba-tiba Juh yang ketakutan berlari keluar rumah dan bergegas kembali ke kota Hari berikutnya, ia mengundang kalangan Biksu untuk mendoakan rumah tua itu Paman Pom ikut datang untuk sembahyang di sana Biksu berkata, jika mereka sudah membaca doa pengusiran setan sebanyak 2 kali Mereka yakin, semua akan berjalan baik-baik saja Sekeliling rumah itu juga sudah dipasang benang suci yang akan menghalangi hantu untuk masuk ataupun keluar Juh terlalu banyak permintaan hingga membuat Biksu itu kesal padanya Setelah ritual pembersihan hantu selesai digelar Juh meminta paman Pom untuk tinggal dengannya Pria pencari kata itu langsung beri sedikit takutan Ia menolak dengan alasan hendak rapat di distrik pusat Juh berjanji akan mentraktir minuman jika paman Pom mau menemannya nanti malam Akhirnya, mereka berdua tidur di rumah itu setelah menghabiskan beberapa botol minuman keras Paman Pom langsung pergi dengan dali hendak menangkap kata Juh dibiarkan sendirian di ruangan itu tepat pukul 12 malam Jam kembali berdenting disertai suara ceritan dari lantai 2 Juh kembali mengintip dengan membawa patung Buddha Untungnya, patung itu bisa menakuti arwah dan mereka tidak berani menapakan diri Juh langsung membaca doa di depan patung Buddha agar mendapat penghormatan Dari yang tercerahkan dan terberkati itu Ia pun sujud pada Buddha Hingga tiba-tiba Sosok hantu kepala buntung muncul di belakang Juh dan ikut berdoa Juh sujud sekali lagi dan Setiap ia sujud arwah yang muncul di belakangnya ikut bertambah Bahkan mereka ikut berdoa dan mengatakan shadow secara bersama-sama Juh mendengar suara arwah itu dan menoleh ke belakang secara perlahan Juh bersembunyi di belakang patung Buddha Sembari berkata jika ia sudah melakukan ritual pengusiran setan bersama para biksu Ia bertanya mengapa tiga arwah itu masih bertahan di rumahnya Mereka balik bertanya mengapa Juh ingin mengusir mereka bertiga Anong hantu gadis cantik itu berkata jika rumah yang ditempati Juh saat ini adalah rumahnya sendiri Ia sudah tinggal di rumah itu sejak dulu kala bahkan ia juga lahir di sana Tonggong dan Tonggip ikut berkata jika mereka sudah berada di sana sejak lama jauh sebelum Juh datang Hal itu membuat Juh emosi dan ia menegaskan jika sekarang rumah itu adalah menjadi milik pribadinya Ia meminta ketiga arwah itu untuk segera pergi Namun Juh langsung menyerang dan melempar kepala Gon Anong mengungkapkan jika mereka tidak bisa pergi dari tempat itu meski berbagai upaya telah dilakukan Paman Pom masuk ke dalam rumah hingga ketiga arwah itu menghilang seketika Ternyata Paman Pom hendak mengambil satu betul minuman yang masih utuh dan pergi lagi dengan peralatan katanya Juh yang ketakutan memilih untuk pergi bersama Paman Pom dan mencari katak di tengah hutan Hari berikutnya Juh belum berani kembali ke rumah warisan itu Ia mencari berita di internet terkait penghuni rumah warisan sebelumnya Ternyata sebuah artikel berita memuat kisah tiga orang yang mati di sana Pada tanggal 14 September terjadi perampokan di rumah dan menewaskan gadis cantik bernama Anong Yotanarong Sementara dua pembantu Anong yaitu Yip dan Gon menghilang tanpa jejak Setelah mendapat informasi itu Juh kembali mengunjungi rumah tua untuk mencari lebih tentang keberadaan tiga arwah di sana Saat duduk menunggu di ruang tamu tiga arwah itu muncul dengan rasa penasaran Juh menunjukkan artikel berita di internet terkait kematian mereka bertiga Mereka mencari penyebab mengapa masih belum bisa berinkarnasi padahal sudah lama mati Anong berfikir mereka harus menemukan jasadnya terlebih dahulu Juh berjanji akan membantu mencari jasad mereka bertiga meski sudah puluhan tahun meninggal dunia Yip dan Gon melingkang pergi untuk memulai mencari Sementara itu Juh menunjukkan foto keluarga Anong yang hidup bahagia bersama ayah ibunya Anong bertanya bagaimana ayah ibunya melanjutkan hidup setelah mati Juh berkata orang tua Anong pulang dari dinas luar kota dan tidak bisa menemukan keberadaan Anong di rumah Mereka mencari Anong selama bertahun-tahun namun tetap tidak bisa menemukan jasadnya Karena tak kunjung menemukan keberadaan Anong, kedua orang tua merasa hancur dan pergi dari rumah untuk melanjutkan hidup baru Ayah Anong meminta hukuman mati pada semua terduga yang mungkin terlibat dalam kasus menghilangnya Anong Seminggu kemudian istrinya Rumpai mengikuti jejak suaminya pindah keluar provinsi Di usia 80 tahun mereka meninggal dengan damai Saat Juh mulai menggali tanah di halaman rumah, Yud mulai mengiklankan penjualan rumah itu dengan harga 3,5 juta baht Semua orang yang melihat iklan itu terhenyak dengan penampilan rumah yang mengerikan Ibu menelpon Jodhan berkata jika mah tidak menemunya di rumah Jodh teringat dengan utang pinjol yang belum terbayar Ia buru-buru pergi untuk menghindar di tagih hutang Malam harinya Jodh main ke wahana pasar malam untuk menguji peruntungan Melihat beberapa orang yang masuk ke rumah hantu, Jodh ikut mencoba wahana seram itu Saat semua orang berlari ketakutan, Jodh mengitip di balik layar untuk melihat apa yang dilakukan oleh para staff hantu Ternyata mereka berganti pakaian dan menakuti para pengunjung dengan kostum andalan Jodh sangat terpukau melihat hal itu hingga ia tak sengaja bertaprakan dengan pengunjung wanita di sana Gadis itu tak mau melepaskan tangan Jodh hingga membuat pacarnya cemburu Gadis bernama Soda itu tak henti menggaguh Jodh hingga Paman Pom datang untuk menyelamatkan si pemuda Tubuh Paman Pom sudah dipenuhi lumpur tebal Pria itu berkata jika ia baru saja berkunjung ke rumah warisan keluarga Jodh Nasnya Paman Pom terjatuh ke liang lahat yang dikali oleh Jodh di sekitar halaman rumah Ia tak tahu siapa yang menggali lubang di sana dan meminta Jodh untuk berhati-hati saat pulang ke rumah nanti Tak berselang lama, Tuan Madata menghabiri bersama dua pria jajarannya Mereka hendak menaiki hutang yang belum berhasil terbayarkan juga Melihat tubuh mereka yang penuh lumpur, Jodh langsung tahu jika tiga pria itu habis berkunjung ke rumah warisannya Ma menasihati Jodh untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa membayar semua hutang-hutangnya Alih-alih berusaha mengembalikan uang, Jodh masih mau pinjam lagi sejumlah 50 ribu baht Jodh bahkan berani menaikkan bunga hutangnya agar mau memberi tambahan pinjaman Setelah mendapatkan uang, Jodh langsung mengerjakan proyek barunya yaitu merubah rumah warisan menjadi rumah hantu Ia meminta kerja sama Anong, Tongyip, dan Tonggon untuk menjadi hantu penampil yang menakuti para pengunjung Ia pun menjelaskan kondisi terkini yang dililit banyak hutang dan hendak membayarnya Joe berjanji setelah mendapatkan uang, ia akan mulai menggali tanah lagi agar bisa segera menemukan jasad mereka bertiga Anong bertanya berapa banyak hutang Joe Mendengar uang 200 ribu baht, Ip langsung tahu jika pekerjaan mereka akan memakan waktu seumur hidup Tanpa pikir panjang, Gon dan Anong mau membantu proyek rumah hantu milik Joe meski tanpa imbalan sebeserpun Joe semakin bersemangat dan meminta mereka bertiga untuk berlatih tampil dengan satu sama lain Gon mulai menunjukkan bakat terpendamnya yaitu melepaskan kepala Sementara Ip memiliki kemampuan khusus untuk mengulur khusus dari dalam perut hingga mencutai panjang tak ada habisnya Setelah dirasa cukup, khusus itu langsung ditarik kembali ke perut dan wujudnya kembali semula Arwah terakhir adalah si cantik Anong yang semasa hidupnya pernah jadi artis jilik Gadis itu memutar kepala 360 derajat hingga lehernya ikut mengulir dan... Alih-alih merasa takut dengan gadis itu, hati Joe ibarat tersambar petir di siang bolong Ia bisa merasakan cinta bahkan di pandangan pertama Joe meminta mereka bertiga untuk mempraktekan kemampuan masing-masing di hitungan ketiga Seketika itu... Tepat jam 12 malam, mereka menghilang begitu saja untuk mengulang proses kematian yang menyakitkan Anong berteriak di lantai atas dengan tubuh terangkat ke udara dan leher dicekik sampai patah Setelah melalui kematian itu, Anong bisa kembali bekerja dan berinteraksi dengan Joe Pemuda itu memberi nama wahana rumah hantu mereka sebagai rumah Anong Dengan berbagai peralatan mistis, ia mendekorasi rumah itu dengan sedemikian rupa Meski bekerja sendirian, Joe tidak pernah putus asa apalagi merasa kelelahan Setelah semua siap, Joe mempersembahkan pakaian ada Thailand untuk tiga arwah itu Malam berikutnya, Joe mencari pelanggan pertama dengan cara yang cukup rumit Ia menghentikan pengguna jalan yang berkendara dengan motor mereka Ia membawa muda-mudi itu untuk mencoba rumah hantu yang baru yang ada di tengah hutan Karena sudah suka dengan Joe, gadis itu langsung mau mencoba wahana rumah hantu baru Akhirnya, mereka pergi ke rumah Joe dan disambut dengan lukisan wajah Anong yang cantik Mereka naik ke lantai dua dan bertemu dengan hantu Yip yang menuruni atap dengan kepala berada di bawah Pengunjung rumah hantu Yip berteriak ketakutan dan berlari ke ruang selanjutnya Gon yang menunggu di atap rumah tak bisa berkelit saat kepalanya nyangkut di atas pohon Tubuh Gon menarik kepalanya sendiri hingga melesat masuk ke dalam rumah melalui jendela Seketika itu Saat nendak keluar dari wahana itu, para pengunjung dikejutkan dengan senderatari tradisional dengan syarat akan nuansa mistis Mereka berjalan mengikuti alunan musik yang berdenting dan ikut berhenti begitu musik berhenti Anong bersiap untuk menangis dan meneteskan air ke matanya Begitu jarak para pengunjung semakin dekat tiba-tiba Wahana terakhir diisi dengan perampilan tiga hantu yang mengerikan Pertunjukan di hari pertama tampil sangat memukau hingga mengalahkan muda-mudi yang gemar menantang nyali Sambil memijat ususnya sendiri, Yip berjanji akan lebih keras lagi agar pengunjung yang datang ketakutan sampai ngompol Yip mengajak Gon untuk berlatih berdua hingga Ju ditinggalkan berdua dengan Anong Mereka berbincang berdua untuk mengenal satu sama lain Joe menunjukkan pekerjaannya pada Anong sebagai game streamer Karena ia melakukan siaran live streaming bermain game, para pemain lain ikut mendengar suara Anong dari perangkat masing-masing Mereka langsung berpikir jika suara wanita itu adalah kekasih Joe Karena takut ketahuan, Joe langsung mengakhiri permainan dan menutup laptopnya Anong tak tahu arti dari kata pacar Ia bertanya pada Joe mengapa streamer lain mengira dia pacaran Joe menjawab jika arti kata pacar adalah teman Anong langsung berkata jika ia kini adalah pacarnya Joe Di tempat lain, Yip dan Gon masih giat berlatih untuk meningkatkan skill menakuti manusia Di masa hidupnya, Anong gemar menari dan juga menjadi pelatih nari Ia meminta Joe untuk menunjukkan skill tari modern yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang Pria itu langsung menunjukkan kemampuan street dance ala kadarnya Sosok Anong langsung menghilang begitu matahari mulai terbit dan pagi kembali menjelang Malam berikutnya, Joe kembali membuka wahana rumah antu yang mulai digemari para pengunjung Rumah Anong pun viral di jagad maya yang membuat para pengunjung berjubel hendak memasuki wahana seram itu Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang yang menjajakan dagangan di sekitar rumah Anong Paman Pom ikut membuka kedeka tak panggang yang dimasak segar langsung dari sawah Setelah sukses besar, Joe mempersembahkan boneka pada Anong Yam dan temannya Liam mulai menyadari akan gelaga Joe yang aneh Joe sering bicara sendiri seperti orang gila di tengah keramaian Tuan Ma kembali datang untuk menagih hutang Sebelum membayarnya, Joe meminta Tuan Ma untuk masuk ke wahana rumah hantu secara gratis Pria itu dibikin takut setengah mati hingga jatuh pingsan dan diangkut menggunakan ambulan Merasai bandangan nasib pria itu, Joe membayar lunas semua hutangnya termasuk bunga Saat jam 12 tiba, Joe tertegun memperhatikan cara mati Anong yang sangat menyakitkan Ia menyadari waktu kematian Anong semakin bertambah lama tak seperti biasanya Malam itu, Joe memilih untuk menggali tanah agar bisa segera menemukan jasad tiga arwah penasaran di rumahnya itu Melihat Joe membuka pakaian, Anong langsung mendekatinya Joe berkata rumah hantu mereka dinobatkan sebagai lima terseram di Thailand Anong berkata jika ia masih senang bekerja sebagai penampil di rumah hantu Ia berharap bisa menemani Joe sampai menjadi terseram pertama di Thailand Ia berkata tidak buru-buru ingin pergi ke alam bakar setelah 70 tahun tersesat di dunia Ia merasa tak masalah terjebak di alam berbeda selamanya Joe merasa iba dengan kebaikan hati Anong Ia berencana mengajak gadis hantu itu untuk kencan dengannya besok malam Yip, ikut menggudagun dan mengajak hantu laki-laki itu untuk kencan juga Benar saja, malam berikutnya rumah hantu Anong tutup sehari untuk merayakan kesuksesan mereka Joe sengaja membawa banyak minuman keras untuk dinikmati bersama tiga teman hantunya Tak berselang lama, Soda, Yam dan teman lainnya ikut berpesta meski tahu rumah hantu sedang libur Mereka menerobos masuk ke dalam kondisi mabuk berat dan melihat Joe sibuk bersama tiga teman hantunya Yip mulai menunjukkan kemampuan terpendam yang sudah ia latih bersama Gon seketika itu Karena sudah mabuk berat, Soda dan teman-temannya tak lagi merasa takut Mereka terkesima dengan trik yang dimainkan Yip dan Gon Joe meminta tiga teman hantunya untuk masuk ke dalam rumah untuk istirahat Sementara itu, Soda dan yang lain melanjutkan pesta porat dengan mendengarkan lagu kencang Anong mulai merasa cemburu dengan sikap Soda yang tanti menggoda Joe Paman Pom kembali datang untuk mengejak muda mudi itu mencari katak bersama Melihat wajah Anong yang cemburu buta, Joe menggoda hantu cantik itu Joe meminta Anong untuk mengajarkan sebuah tarian padanya Mereka pun menghabiskan sisam alam dengan menari romantis berdua Pagi harinya Joe kembali mendatangkan tukang untuk menanam pohon dan bunga di samping rumah Ia hendak mengembalikan kenangan rumah lama Anong yang masih bersama kedua orang tuanya di sana Anong sangat berterima kasih pada kebaikan Joe yang membawa kebahagiaan dalam hidupnya Joe menunjukkan Instagram miliknya di mana Anong ingin membuat akun Instagram juga Mereka foto selfie berdua namun wujud Anong tak bisa tertangkap kamera Pagi harinya Joe kembali ke kota dan mulai mencari tahu apa yang terjadi jika manusia jatuh cinta pada hantu Beberapa orang di media sosial mengatakan jika jatuh cinta dengan hantu adalah hal yang terlarang Konon hantu yang dicintai akan membawa kekasihnya ke alam yang sama yaitu alam goib Banyak cerita rakyat yang mengungkapkan kejahatan hantu wanita Hantu itu menggunakan kecantikannya untuk mengelabui manusia dan membawa mereka ke alam gaib Joe mulai bimbang dengan hubungan cintanya yang terlarang itu Anong bisa merasakan kehampaan di hatinya dan memainkan alat musik tradisional di atap rumah Malam itu Joe berusaha menemui tiga teman hantunya di rumah Anong Anehnya mereka semua tak terlihat di dalam rumah dan tak mau menampakkan diri Seketika itu Joe terjatuh ke atas meja hingga tangannya terluka Anong langsung meminta maaf dan mengungkapkan jika dirinya tidak sengaja Joe melenggang pergi dan ketakutan dengan omongan warganet tentang hantu wanita yang gemar menculik jiwa manusia Setelah menyendiri untuk menanakan hati Joe kembali masuk ke rumah Anong Ia memergoki seorang pria berjalan keluar dengan membawa tas besar Joe menghalangi perampok itu yang entah sudah mencuri apa saja dari rumahnya Nasnya pencuri itu berjumlah dua orang dan langsung menerkam tubuh Joe dari belakang sampai pingsan Saat mereka hendak pergi Joe kembali bangkit dengan kekuatan lebih besar melebih kekuatan manusia biasa Ia mencekik leher dua perampok itu dan mengangkat tubuh mereka ke udara seketika itu Ternyata Anong merasuki tubuh Joe dan membalaskan dendam kesakitannya saat dicekik sampai mati Untungnya ia tersadar dari trauma masa lalu dan melepaskan tangannya dari leher dua perampok itu Anong menyadari akan ada bahaya yang menimpa jika dirinya masih dekat dengan Joe Tak berselang lama Joe terbangun dari pingsannya di mana Anong duduk menangis di sebelahnya Joe bangkit dari lantai yang membekas darah segar dari kepalanya Anong menjelaskan jika Joe melawan perampok dan terkena pukulan tepat di belakang kepala Anong mengaku telah merasuki tubuh Joe untuk membantu melawan perampok itu Anong juga membawakan bunga dari taman yang mekar di samping rumah seketika itu Joe kembali menjalani hidup sebagai manusia di pagi itu Sore harinya ia menaiki angkutan umum ke pos desa untuk menuju ke rumah Anong Sudah dan kekasihnya sempat menyapa dengan sepeda motor Sesampainya di rumah Anong Joe duduk termenung hingga Anong datang menghampiri Anong langsung menanyakan kabar luka di kepala Joe Setelah berubat ke klinik luka itu semakin membaik Yep, ikut menirukan kemesraan mereka berdua dengan berbicara dengan Gon Joe mengajak Anong untuk datang ke festival tahun baru bersamanya Agar Anong bisa keluar dari rumah itu, hantu harus menaiki tubuh manusia Joe sengaja menelpon Kong kekasih sudah untuk datang ke rumahnya siang itu juga Joe sudah menyiapkan minuman dengan mencampur obat tidur di dalamnya Saat hendak minum meja yang tersaji diputar oleh Kong hingga Joe lupa mana gelas miliknya Kong langsung menegak air sirup sampai habis dan menceritakan kisah cintanya bersama Soda Untungnya, Kong minum dari gelas yang benar hingga ia tertidur pulas di atas meja Joe langsung membawa temannya itu pulang naik motor berdua Malam harinya Joe kencan berdua dengan Anong untuk menyusuri area kota yang jauh lebih modern Tak disangka ternyata Anong merasuki tubuh Kong hingga mereka tampak seperti pasangan sesama jenis Adegan ini tidak boleh ditiru karena sebenarnya Joe berkencan dengan Anong bukan dengan Kong Mereka makan malam remati berdua dimana Anong mengatakan sudah 80 tahun tak keluar dari rumah Setelah makan, Joe mengajak Anong untuk pergi ke klub malam Sepulang kencan, mereka berjanji untuk kencan lagi di lain hari Anong merasa kasihan pada Kong jika terus-terusan kerasukan Joe sampai membayangkan menggunakan tubuh paman pom untuk bermesraan di klub malam Tahun baru sudah tinggal menunggu hitungan detik Anong dan Joe bersiap menyaksikan pesta kembang api yang terlihat indah dari teras rumah lantai dua Joe mengukapkan rasa cintanya pada Anong Namun gadis itu menghilang untuk kembali menjalani takdir kematiannya yang masih berulang tanpa henti Secara mengejutkan, Anong membalas rasa cinta Joe dengan perasaan yang sama Pagi harinya, Joe memeluk tubuh Kong setelah bermesraan semalaman suntuk Kong yang tersadar dari tidurnya merasa dilecehkan dan melenggang pergi Malam harinya, Kong kembali menemui Joe untuk meminta pertanggung jawaban Video mereka berdua saat berada di klub malam tersebar cepat di media sosial hingga viral Kong sangat marah dengan sikap Joe yang sengaja membuatnya tidur dengan minuman itu Ia memukul kepala Joe hingga tiga teman setannya pun datang membela Joe berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi namun Kong tak mau mendengarkan seketika itu Anong sengaja menembus tubuh Kong agar pria itu percaya jika dirinya adalah hantu Joe akhirnya bercerita sejujurnya pada Kong jika dirinya menyukai hantu Kong menegaskan jika hubungan manusia dengan hantu tak bisa dilanjutkan Ia menyarankan agar Joe mencari pasangan yang sesama manusia saja Apalagi untuk bisa bersama, Joe harus mati dulu dan berada di alam gaib sama seperti para hantu itu Hubungan antara manusia dan hantu sama seperti hubungan manusia dengan hewan yang tak mungkin terjadi Malam harinya Joe kembali bertemu Anong di selap pekerjaan mereka di rumah hantu Pak Amanpong masih berjualan katak panggang di depan rumah hantu itu Ia berbincang dengan penjual minuman keras oplosan tepat di sebelah kedai katak panggangnya Ia mendapatkan ramuan gejah perkasa yang membuat Pak Amanpong ketagihan dan minta minum gratis lainnya Di tempat lain Joe bertemu dengan teman lamannya, Miu dan Asia Joe mengajak Miu untuk jalan mengitari pasar malam sembari bernostalgia berdua Anong sempat melihat kemesraan mereka dari dalam rumah hantu Asia membeli katak panggang di kedai Pak Amanpong dan berkata Jika Joe sedang pergi bersama mantan pacarnya Ternyata Miu adalah mantan kekasih Joe yang sudah lama tak berjumpa Anong sengaja merasuki tubuh Pak Amanpong yang pingsan kebanyakan minum alkohol Anong terbakar cemburu saat melihat Joe dan Miu jalan berdua Anong memanggang katak sampai gosong karena murka melihat kedekatan Joe dengan Miu Asia mengambil katak miliknya dan melenggang pergi bersama Miu Sebelum pergi, Miu mengundang Joe untuk datang ke pamerannya esok hari Anong yang merasuki tubuh Pak Amanpong semakin cebur buta hingga tak bisa berkata-kata Esok harinya Joe benar datang ke pameran lukisan Miu di kota Mereka berbincang berdua membicarakan kenangan masa lalu yang sangat indah Malam harinya Anong mengambut di rumah hantu hingga membuat Yip dan Gon menganggur Ternyata Joe menemui hantu itu dan meminta Anong untuk berhenti mengacau Anong menangis melihat Joe dan berkata jika dirinya memang hantu yang sangat menakutkan Joe meminta Anong untuk bicara baik-baik Hantu itu merubah wujudnya kesemula dan menangis sesenggukan Ia cemburu dengan Miu yang merupakan mantan kekasih Joe dan berpenampilan cantik nyari sempurna Anong menangis sesenggukan di depan Joe yang ternyata masih menyimpan perasaan yang sama untuknya Joe bersimpu di hadapan Buddha dan bersumpah setia pada Anong Begitu juga Anong yang mengutarakan supahnya untuk selalu mempersamai Joe saat susah maupun senang, saat sakit maupun sehat Mereka berdua saling berjanji untuk terus mencintai satu sama lain di sepanjang hidupnya Setelah berjanji di hadapan Buddha Joe mulai mendekati tubuh Anong dan menjalin interaksi seperti pasangan sesama manusia Pagi harinya Joe kembali pulang ke kota dan sarapan bersama ibu tercinta Ibu tak menyangka karena sekarang putranya memiliki pekerjaan yang sukses seperti orang lain Ibu terlalu senang melihat perkembangan putranya itu dan bertanya kapan Joe akan menikah Joe berkata jika dirinya sudah punya pacar Ibu semakin antusias dan meminta Joe untuk membawa pacarnya ke rumah Joe berkata jika kekasihnya adalah hantu Ibu mengira putranya itu bercanda dan menasihati dengan berbagai wajangan sakti Setelah makan Joe bergegas kembali ke rumah warisan Betapa terkejutnya ia ketika melihat alat berat hendak merobohkan rumah itu Ternyata kakak sepupu Joe hendak membangun gedung baru di atas lahan rumah tua itu Joe bertanya bekankah rumah itu sudah diberikan padanya Kakak sepupu tertawa kencang serai berkata jika akta tanah masih atas namanya Seketika itu Joe berteriak kencang berusaha menghentikan proses perubahan bangunan itu Naas alat berat tetap dikerahkan hingga memporak perondakan seluruh isi bangunan Wahana rumah hantu yang dibangun dari nol kini hanya tinggal kenangan dan lenyap bersama kisah cinta yang kandas di tengah jalan Tanaman yang sengaja ditanam Joe ikut dirobohkan menggunakan alat berat Malam harinya Joe mencari keberadaan tiga teman hantunya yang tak kunjung kelihatan Meski sudah membakar dupa dan memberi persembahan bunga tiga hantu itu sama sekali tak mau keluar Joe bertahan di sana sampai kehujanan Ia meminta ma pada Anong karena tak bisa menghalangi proses perubahan bangunan Saat melangkah mundur Joe menemukan tulang belulang manusia yang dilapisi kain usang tepat di bawah tanah berlumpur itu Ia bisa melihat kehidupan Anong di masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan Kadi cantik itu akan menjadi kisah cinta sejati yang pernah dirasakan oleh Joe Di malam setelah orang tua Anong pergi, Yip dan Gon berusaha melawan perampok yang hendak mencuri Nahasnya kepala Gon ditebas dengan pedang panjang sampai terlepas dari tubuhnya Perut Yip ditusuk pedang sampai menembus ke tulang belakang Sementara Anong yang tak melarikan diri ikut dicekik dengan kedua tangan hingga tubuhnya melayang di udara Leher Anong patah tak bertulang sementara perampok itu berwajah mirip seperti Joe Mereka melepas lantai kayu rumah untuk menyembunyikan tiga jasad korban Mayat itu diselimuti dengan kain mantra agar tidak mudah ditemukan Setelah digubur, lantai kayu itu dilapisi karpet dan ditumpuk meja Joe terhanya melihat gelang di tulang tangan Anong Ia meminta maaf pada tiga arwah yang akhirnya muncul di belakang Anong mengaku senang bisa mengenal Joe Ia mengucapkan terima kasih atas semua kebahagiaan yang sudah diberi Joe hanya bisa mengangguk sambil menangis sedih Karena jasadnya sudah ditemukan, Anong mengucapkan salam perpisahan pada Joe dan... Hari berikutnya, Joe membawa semua tulang belulang Anong, Yip, dan Gon ke kuil Buddha untuk dikremasi dengan layak Ia memilih area terbaik di seluruh kuil dan memakamkan mereka bertiga di sana Joe tak pernah lupa untuk membawakan bunga kamboja sebagai dekorasi makam Gelang Anong kini dibakai oleh Joe sebagai kenang-kenangan terindah Dengan pengalaman mistis itu, Joe membuat sebuah permainan yang berkisah tentang kehidupan Anong di masa lalu Game VR itu dijadikan sebagai demo untuk membuat banyak orang tertarik memainkannya Bagi Joe, permainan itu adalah cara terbaik untuk mengenang kekasih hantunya Dan melihat wajah gadis itu setiap hari Kini Joe sudah menjadi pemuda kaya raya dengan perusahaan game yang membayar mahal semua permainan ciptaannya Ia bahkan memiliki fans di seluruh dunia termasuk Yip dan Gon yang berhasil menjadi superstar seperti yang selalu mereka inginkan Game ciptaan Joe menjadi film terbaik sepanjang masa 60 tahun kemudian, Joe sudah sangat tua, namun masih memelihara bunga kamboja putih di kantornya Jam menunjukkan pukul 12 malam di mana suara dentingnya membawa Joe kembali ke masa lalu Gelang itu selalu ia kenakan di tangan meski sudah hampir tak muat lagi Adegan kembali ke masa lalu di mana kehidupan Joe sebelumnya pernah berlatih menari dengan Anong Mereka menari seperti melayang di atas awan Tampak foto di Instagram Anong yang muncul sosok tiga hantu bersama para pengunjung wahana rumah Anong dan Film pun berakhir Salah satu kelebihan utama film ini adalah menggabungkan elemen horror dan komedi yang segar serta menghibur Tak hanya berfokus pada ketakutan, film ini menyajikan beberapa adegan lucu yang berada di luar nurul Meski premisnya terdengar aneh, sang sutradara berhasil menyajikan kisah cinta dua dunia dengan syarat emosional dan menyentuh Ketulusan hati dua insan yang saling mencintai membawa mereka pada kebahagiaan abadi walaupun tak pernah bisa bersatu Penampakan horror tak lagi jadi momok karena penonton berfokus pada perjalanan dua cinta sejoli yang tengah berbahagia Nasnya ending film berasa terlalu cepat di mana rumah Anong runtuh dengan sangat mudahnya Tak disangka, reruntuhan bangunan itu membawa hikmah terpendam sekaligus penuntasan janji Jo untuk membantu mencarikan jasad Anong, Hip, dan Gon Dengan penuh dilema, Jo melepas kepergian Anong ke alam baka untuk berinkarnasi kembali Sementara dirinya bertahan dengan kesedihan dan menantikan waktu yang tepat untuk kembali bersama jodoh sejatinya Anong Terima kasih dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa